Intro Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Diki disini owner dari Kaji Firamen untuk mengikuti kesarian kita, kita intip nih. Berawal dari masa pandemi waktu itu, dan saya bersama rekan saya, ada idea nih, apa ya, yang lagi hype sekarang di Pintown gitu. Udah kita berpikiran kenapa, why not kita nggak buka usaha bidang kuliner yang ya semua orang bisa enjoy untuk tertarik untuk menikmati sekaligus untuk mengikuti tren pada saat itu. Dan terkisahlah Kaji Firamen ini. Kebetulan sekarang ini kita sedang berada di outlet kami yang kelima. Sebelumnya waktu itu sudah awal berdirinya kita sudah ada beberapa cabang, yang pertama itu diarah Pamulang dan sekarang telah hadir di Kementerian Agama. Ya beginilah kesarian kita di dapur kita dan produksi segala macam yang terjadi di sana. ... ... ... ... ... ... ... ... Pada awalnya itu research dulu ya dan ternyata setelah kita jalanin Dan itu wow ternyata lumayan, bukan dibilang lumayan lagi Dan itu terbilang cukup mengejutkan dan mengembirakan ya Kita sebagai pengusaha itu bersyukur akan hal itu Animonya cukup tinggi, ramen mungkin terdengar asing ya buat sebagian masyarakat kita Untuk kalangan tertentu Tapi tujuan kita buka ramen itu biar gimana caranya bisa dinikmati sama semua kalangan Makanya kita sesuaikan Dan makanya kita punya tagline itu ramen murah tapi enak dan berkualitas Kebetulan sekarang yang lagi menjadi favorit ini tanmen ramen Which is yang tanmen itu lebih creamy dan creamy, kental dan gurih Dimana dan tingkat levelnya itu bisa di adjust sesuai dengan selera customer tentunya Mungkin udah 70 menu yang ada tersedia sekarang Kita tuh gak pernah berhenti untuk cari inovasi Karena selera pasar berubah dan kita harus cerdik melihat itu Dan kita juga selain itu juga kita mau compare juga nih Taste dengan rasa autentik yang ramen seperti di Jepang Seperti apa sih dengan tidak meninggalkan kaedah-kaedah yang tidak terlalu rasa kaedah lokal Tapi tetap mempertahankan ciri khas ramen tersebut Kadang tuh orang yang kerja kantor Dia gak males ke kantin atau apa dia bisa pesen langsung grab foodnya Nah kita kebetulan udah bekerja sama dengan beberapa platform ya Kayak Gojek atau grab food kayak gitu sih Dan yang paling sering dipesen itu ramen dan bento Susi juga Kebetulan hampir sekarang tuh hampir semua orang pesen apa-apa tuh melalui online Jadi ya kita gak mau tinggalan intinya disitu sih Dan kita yakin itu bakalan prospeknya sangat bagus sih Selamat menikmati Terima kasih.